balancing baling-balingnya kita cek switch satu waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan kipas angin meja ya kipas kecil kita cek penyebabnya apa kata yang punya ini switch saklarnya rusak sama kipasnya tidak berputar coba kita cek dulu switch saklar kita putar nyambung tapi ini switch saklar sudah kita netral dites ini bergerak berarti nyambung coba kita bongkar saja tanpa basa-basi langsung kita retelin selamat menikmati selamat menikmati kita buka baling-balingnya terima kasih selamat menikmati kita buka switch saklarnya apakah benar switch saklar ini sudah rusak kata yang punya ini tidak berfungsi switch saklarnya kita buka juga untuk dinamonya coba kita perhatikan ini switch saklarnya oh ini yang merah langsung di jumper ke sekrum ya jadi speed 12 tidak dipakai di Wow ini rusak dia untuk switch saklarnya ini yang nomor tiga itu sudah patah ya jadi langsung di jumper ke setrum untuk speed 3 ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung channel ini supaya lebih maju dan berkembang bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih tanpa basa basi kita langsung bongkar saja ini switch saklarnya kita analisa bagian dinamo dulu kita lihat ini sudah oblak ya untuk bosingnya kita buka saja kita buka ini untuk asnya kita lihat disini di bagian rotor ini terlihat ada warna hitam ya ini koresan berarti benar untuk bosing yang bagian depan sudah oblak sudah parah ini oblaknya nih jadi saat tabel dicolokkan tidak akan muter ya ini karena bergesekan dengan currentnya kita ganti dengan yang baru bosing yang depan belum kita pasang kita bersihkan dulu untuk asnya disini saya menggunakan amplas yang halus ya yang paling halus kita bersihkan dulu kerak-keraknya yang warna hitam di as nah ini setelah kita ganti untuk bosingnya ini yang bagian belakang kita ganti karena yang bagian belakang juga sudah aus ada oblak sedikit ini yang bagian depan ausnya parah dua-duanya yang depan dan yang belakang saya ganti biar ngacir lagi ini yang bekasnya buang aja sekarang berputar dengan enteng karena sudah diganti nah ini setelah kita melakukan pencucian untuk kipasnya jadi bersih lagi tinggal kita rakit kembali nah ini untuk switch saklar saya ganti dengan yang baru karena yang tadi sudah rusak atas di speed 3 nya dan tidak digunakan kita pasangkan switch saklar yang baru kita pasang untuk knopnya ini dinamonya kita pasangkan pastikan posisi pemasangan jangan terbalik ya lepaskan posisi lubang bautnya kita pasangkan nosing kan kita pasang yang -kan terima kasih pastikan baut sudah benar-benar kencang kita kencangkan lagi untuk murnya dengan tang saja sekarang kita pemasangan kabel sepit dia ke suit saklar yang baru yang lamanya kita lepas dulu untuk pemasangan kita dimulai dari kabel yang warna merah ya kabel yang warna merah ini yaitu speed 3 kita pasangkan speed 3 dulu biar gampang penyolderannya ya pasangkan kita lanjut ke speed 2 yang warna putih kita lanjut ke speed 1 yang warna biru kapel speed sudah terpasang semua kita tinggal sambungkan untuk setrumnya yang warna hitam ke warna biru untuk kabel colokan yang warna coklat kita sambungkan ke suit saklar tinggal kita tempelkan muslim coklatnya yang warna coklat langsung kita solder pemasangan kabel sudah selesai tinggal kita tutup tutup sambungannya guys pasangkan covernya selamat menikmati selesai kita tinggal pasangkan baling-baling kita kencangkan sesuai dengan coak yang ada ya balancing baling-balingnya kita cek switch 1 waduh switch 1 berputar sesuai harapan kita pasangkan cover yang bagian depan biar lebih safety ya saat kita lakukan pengetesan karena kipas ini baling-balingnya besi ya sangat terbahaya sekali akhirnya kita kencangkan kita cek speed 1 mantap speed 1 mantap sekali kita cek speed 2 waduh ini speed 2 anginnya cek speed 3 speed 3 anginnya itu sampai tetangga jempolnya 2 terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk jadi pelajaran bagi kita semua bagi yang sudah like, komen, dan subscribe saya ucapkan terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati